Welcome back to Playstock Rewards Oke teman-teman, kali ini kita akan review salah satu film indie yang cukup sukses dan lagi rame jadi film ini konsep idenya sama seperti Unfriend yang itu film horror, yang di mana desktop screen doang kita nonton desktop screen doang terus ngeliat dari perspektif desktop screen komputer tapi bedanya kalau itu film horror, ini film trailer misteri gitu nah plotnya sih sederhana sih kayak semacam seorang bapak yang pengen cari anaknya yang umur 16 tahun kalau nggak salah, hilang gitu jadi bapak itu mencari anaknya itu berdasarkan hanya lewat internet, sosial media, digital footprint digital apa sih, jejak digital lah gitu berdasarkan itu aja dan hanya lewat telepon-telepon dari salah satu polisinya, detektifnya ini gimana nih, ada apa, lu bisa ngasih clue apa dan dia carinya lewat jejak digital gitu dengan konsepnya ya tadi seperti Unfriend dimana yang cuma kita ngeliatnya desktop screen aja dan itu seru banget sih jadi kayak kontak-kontak teman-temannya si anaknya itu jadi kita ngeliat dari perspektif desktop screen kan jadi kayak nge-skype temannya atau nyari Facebooknya apa segala macem bener-bener menarik sih jadi idenya cukup menarik dan yang membuat ini apa ya yang membuat ini bagus adalah sebagai thriller misteri yang mini budget dan cuma sekedar lewat desktop screen kita taunya kan penceritanya jadi kayak gaya-gaya be-read nih yang cuma kita kalau be-read kan by phone doang kan yang apa ininya kita dapat informasinya cuma telepon dan paling nggak ada gerakan-gerakan maksudnya kita perlu ganti scene atau apa cuma by phone jadi kita tegangnya disitu kalau ini tegangnya adalah ketika kita mencari informasi telepon-teleponan dengan detektifnya tak tokan begitu dan ternyata apa ya ya gitu kita suspek beberapa orang ketemu dari cuma dari sekedar dari record via digital apa segala macem terus nge-skype temannya si anaknya hilang sampai akhirnya kita kira siapa pelakunya udah mau disamperin atau segala macem ternyata endingnya bukan gitu ya tipikal-tipikal twist-twist gitu lah dan gue untuk ini gue gak akan spoiler karena ini menarik banget nih dan menurut gue kalian harus nonton ini di bioskop segera mungkin sebelum ini turun gitu karena bener-bener bener-bener apa ya bener-bener bagus walaupun gak panjang durasinya paling cuma sekitar 90 menit tapi ini bener-bener menegangkan dan gue bener-bener nontonnya bener-bener nontonnya stick apa-apa ya tegang gitu loh gak-gak-gak gak bosan gitu loh gak-gak-gak gue gak sampai main hape karena tegang gue pengen lihat gak boleh ada sampai yang miss karena kan desktop screen kan gitu ini gitu jadi ini bener-bener salah satu film yang begitu positifnya menggunakan internet dan social media gitu biasanya social media atau internetnya digunakan untuk hal negatif nah ini salah satu hal positifnya gitu kalau digunakan untuk hal positif ya kayak begini jadinya gitu sih and then ya paling itu aja sih gue bukan gak menemukan kelemahan ya untuk level untuk level ide yang fresh gini sih sulit ya untuk menjadi kelemahan kalau misalnya gue ngomong sinematografi konsepnya kayak begini gitu jadi gue gak menemukan kelemahan kalau dari acting pun juga actingnya si siapa sih aktornya nih gue aktornya itu si John Cho itu juga menurut gue oke-oke aja gitu gak-gak gak ada gak ada ininya gitu gak ada gak ada yang aneh gak ada yang dibuat-buat atau actingnya pas lah gitu gue gak melihat ada yang actingnya gak kurang atau gimana gitu ya sekali lagi karena ide-nya fresh by desktop jadi gue ngeliatnya mungkin juga kurang kurang detail karena kan ya karena by desktop jadi dibuat agak-agak blur-blur gitu tapi intinya ya gitulah apa ya semacam kayak gue gak bisa menilai suatu film yang ide-nya fresh dari yang biasa gue kritik dari sisi yang dari film biasa kayak gitu sih paling gitu aja sih review gue tentang apa apa sih namanya filmnya kok gue lupa searching 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 filmnya searching kalian nonton di bioskop segera mungkin ini mungkin akan gue upload segera mungkin yang pasti kalian udah nonton mungkin sekedar berapa 5 hari atau 6 hari atau berapa hari setelah searching keluar di bioskop kalian nonton di XX1 kalau gak ada CGV coba cek kalian harus nonton karena ini bener-bener salah satu film yang memberikan eksperimen baru kita sebagai penonton udah gitu aja thank you udah nonton seperti biasa like, comment, and subscribe kalau kalian ada ada ide atau apa yang kalian dibahas silahkan komen di bawah menurut kalian searching gimana reviewnya kalian mungkin gak setuju sama gue mungkin coba apa isinya kasih kasih testimoni gue kasih komen di bawah kira-kira kenapa gak setuju paling gitu aja thank you udah nonton akhir kata play it don't stop just rewatch eh kenapa just rewatch eh kenapa rewatch